Kemelut di ujung ruyung emas jilid tiga. Agaknya bayangan sebelah sana juga tahu, dengan cepat ia mendekat, senjatanya segera dilolos. Dengan sorot metu yang dingin ngok Jisya menyapu pandang sekejap wajah orang-orang itu, ternyata mereka adalah kakek bertubuh tinggi tegak beserta 12 orang laki-laki berbaju ringkas warna hitam. Begitu berhadapan dengan Jisya, kakek tinggi besar itu seperti terperanjat, diam-diam ia berpikir, rupanya bocah ini belum mampus kiranya kakek bertubuh tinggi besar ini adalah gembong iblis kalangan hitam yang bernama Moinciu, Tangan Sakti, Kok Siaotian. Sejak menjadi anggota Tian Sengpo, oleh Sengguat Tiam Oh Ketian secara khusus ia ditugaskan mengawasi gerak-gerik Oh Kegak, sebab Oh Ketian tahu Oh Kegak memiliki beberapa macam benda mestika, karena khawatir didapatkan orang lain, maka secara khusus dia mengutus dua orang jago lihainya untuk mengawasinya. Moinciu Kok Siaotian lantas tertawa dingin, tegurnya, hei anak muda, apakah mahluk tua itu sudah mampus Jisya mendengus, hektometer, kalian manusia busuk, sungguh tak tahu budi, setelah pocu yang dulu dicelakai oleh Oh Ketian, Bukannya kalian membelanya malah kalian mengaku musuh sebagai majikan, sungguh manusia yang tak kenal budi. Malam ini juga orang sibuk akan membunuh kalian yang tak tahu budi dan tak setia, belum habis perkataannya, segulung angin pukulan yang kuat langsung dilontarkan ke tubuh Kok Siaotian. Sejak awal, Moinciu Kok Siaotian mil melekan Jisya. Karenanya ia tidak siap sedia, ia tidak mengira jurus serangan Jisya bisa begitu aneh dan sakti, keruan ia kagijik, tapi sudah terlambat. Dalam gugutnya cepat telapak tangan kirinya berputar dan menangkis. Seperti diketahui, Jisya telah memperoleh saluran tenaga dalam Oh Kegak hasil latihan puluhan tahun, serangan itu sungguh luar biasa dahsyatnya, tubuh Muinciu Kok Siaotian mencelak dan jatuh beberapa tombak jauhnya. Begitu berhasil dengan serangannya, Jisya membentak, kedua telapak tangannya kembali bergerak ke depan, dua gulung angin pukulan maha dahsyat menyambar ke dua belas orang laki-laki berbaju warna hitam itu. Ketika terkena pukulan yang dahsyat tersebut dua orang yang berada paling depan mencelak jauh ke belakang dengan muntah darah, nyawa mereka melayang seketika. Muinciu Kok Siaotian sendiri meski terbantil ke atas tanah oleh pukulan Jisya tadi, namun bagaimanapun dia adalah seorang yang memiliki tenaga dalam yang cukup kuat, dengan cepat hawa murninya disalurkan untuk menekan pergolakan darah dalam longga dadanya, lalu melompat bangun. Diiringi bentakan keras, secepat kilat ia minubruk lagi ke arah Jisya. Waktu itu baru saja Jisya melepaskan suatu pukulan, melihat Kok Siaotian menerjang tiba dengan garang, ia bergeser ke samping, dengan telapak tangan kiri ia sambut serangan tersebut. Belum sempat kaki Moinciu Kok Siaotian menempel permukaan tanah, tiba-tiba segulung angin pukulan menekan tubuhnya, sebagai seorang jago golongan hekte yang terkemuka, apalagi kufu andalanya adalah telapak tangan, ia tidak menjadi gugup. Tenaga segera dihimpun, kedua telapak tangannya melindungi dada dan pelahan didorong ke depan menyambut ancaman itu dengan keras lawan keras. Belang kedua orang sama tergetar mundur selangkah, sementara kesepuluh laki-laki berbaju hitam yang siap di samping segera manfaatkan kesempatan itu, cahaya parak berkelebat, sepuluh bilah pedang membaca kepala Bok Jisya dengan kecepatan luar biasa. Tapi Jisya sekarang, bukan lagi Jisya tempoh hari, bukan saja jurus maut dalam Jian Kim Siang Gipit Keng telah dikuasainya, ia pun mendapat ajaran ilmu sakti Oh Kegak. Ia tak pandang sebelah matel terhadap serangan lawan, kini ia pun tidak ragu lagi untuk mengerahkan tenaga dalamnya, sebab penyakit dalam tubuhnya telah sembuh dan tenaga dalam sudah pulih, bahkan tambah sempurna. Ia tertawa dingin, menerjang dengan suatu gerakan aneh ia cengkeram pergelangan tangan kanan dua orang lelaki kekar dan menggentakannya kembali ke sana. Jeritan ngeri berkemandang, kedua lelaki-lelaki kekar itu termakan pepukulan pada dadanya, isi perut mereka hancur, dengan tumpah darah tubuh mereka mencelak sejauh beberapa tombak dan tengawas seketika. Sereti seret desing tajam pedang menyambar dari kiri dan kanan. Cepat Ji Siang berputar sambil menghantam punggung kedua orang lelaki-lelaki lainnya, tak sempat menjerit lagi mereka pun roboh terkapar menyusul kakek moyangnya. Hawa napsu membunuh berkobar dalam dada bok Ji Siang, begitu menyelesaikan dua orang, Iami lompat ke atas, kedua kakinya melancarkan tendangan berantai. Dua kali jeritan nyaring berkemandang, dua orang kena tertendang batok kepalanya hingga hancur, darah dan isi benaknya berceceran. Dalam waktu singkat Ji Siang telah membunuh delapan orang lelaki-lelaki berbaju hitam setiap gerakannya kerb pukulannya dan tendangannya merupakan gerakan yang aneh. Kobaran Hawa napsu membunuh Ji Siang belum sirap, dengan suatu gerakan cepat ia mencabut ruyung emas Jian Kim Si Hun Pian Tiruan sambil tertawa seram. Di mana cahaya emas berkelebat, dengan gerak cepat senjata itu menggulung tubuh empat orang lain yang masih hidup. Jerit kesakitan berkemandang suswi menyusul empat orang itu beruntun juga tewas secara mengerikan selesai membunuh keempat orang itu, dengap sinar matum menggidikan Ji Siang menyapu pandang sekeliling tempat itu, tapi entah sejak kapan ternyata Moin Jiukok Siautian sudah melarikan diri. Hahaha, pemuda itu bergelap tertawa dengan suara yang mengerikan, setelah memandang sekejap mayat-mayat yang terkapar di tanah, dengan suatu gerakan cepat ia melompat pergi dari situ. Walaupun ilmu silat Moin Ji Siakini sudah hamat liai, tetapi pemuda itu masih merisaukan keselamatan tanda kepercayaan kesembilan aliran besar, ia khawatir di kerubut kawanan jago liai dari Tia Sengpo, sebab betapapun kemajuan yang telah dicapainya, dua tangan melamanya sulit menahan empat kepalan, Jika benda-benda itu sampai dirampas mereka, bukankah berarti ia mencelakai beribu jiwa? Maka anak muda itu bertekad kabur dari Tia Sengpo secepatnya, ia harus kembali ke istal kuda lebih dulu, kemudian baru menyusun rencana selanjutnya. Sepanjang perjalanan ia bergerak cepat dan tidak memperhatikan keadaan di tengah perjalanan, karena itu arah tujuannya menjadi salah. Sementara ia melakukan perjalanan cepat, tiba-tiba sesosok bayangan muncul di hadapannya. Bok Siaw Hiap, selamat atas keberhasilan musru orang itu. Dari balik pepohonan muncul seorang kakek berjenggot panjang berwajah lembut dan beralis tebal, orang itu bukan lain adalah kakak Oh Kegak, Tian Keng Tiamoh Kuguat adanya. Terkesiap Ji Sia demi berjumpa dengan orang itu, pikirnya, wah celaka. Kalau apa yang dikatakan Oh Kegak benar, orang ini pasti bermaksud jahat kepadaku, buru-buru Ji Sia menghimpun tenaga dan menahan gerak tubuhnya yang sedang menerjang ke depan itu, setelah memberi hormat. Katanya, Oh Loh Ciam Pual, terima kasih atas petunjukmu semalam, kini penyakit yang kuderita telah sembuh sama sekali. Bok Siaw Hiap, bagaimana jitaku sekarang? Orang tanya Oh Kuguat sedih. Menyinggung soal Oh Kegak, timbul lagi kesedihan Ji Sia, air mata lantas bercucuran membasai pipinya. Dia, dia orang tua telah meninggalkan dunia yang fana ini, desisnya. Tian Keng Tiamoh Kuguat menghela nafas, sekilas rasa sedih menyelimuti wajahnya, Katanya, Sesungguhnya aku berharap kau menolong jitaku keluar, siapa tahu malah sebaliknya, jiwanya malah menjadi korban. Ai, semua ini adalah kesalahanku, apalagi penyebab utama dari segala dosa ini adalah samtuku yang berhati busuk itu. Dengan air mata bercucuran Ji Sia berkata, Aku pasti akan membalas dendamnya. Ai, bok siow hiap kata Tian Keng Tiamoh Kuguat sambil menghela nafas, Siapa yang akan kau cari untuk membalas sakit hati ini setiap orang yang pernah mencelakainya akan kucari dan menumpasnya dari muka bumi. Mendengar ucapan ini, air muka Tian Keng Tiamoh Kuguat agak berubah, tapi hanya sebentar saja lantas lenyap tak berbekas. Tiba-tiba Ji Sia bertanya, Oh lo Tian Kual, kau adalah kakaknya tuan penolongku, tentu ya kau tahu siapa yang telah mencelakainya Ai. Panjang sekali ceritanya, kata Oh Kuguat sedih, persoalan pada masa silam telah lama lalu, yang tertinggal kini hanya sakit hati. Entah sampai kapan semuanya ini baru akan berakhir ketika berjumpa untuk pertama kalinya dengan Oh Kuguat, Ji Sia memang sudah menaruh kesan baik, Apalagi setelah menyaksikan rasa Mei Nyeso yang menghiasi wajahnya ini, tanpa terasa ia lantas berpikir, menurut Oh Kegak, Kakaknya adalah seorang manusia yang licik, mungkin dahulu ia memang manusia semacam itu, tapi delapan belos tahun kemudian, siapa tahu dia telah menyesali perbuatan itu dan bertobat. Rasanya bila ku ingin menyelidiki semua budi dan dendam tentang Oh Kegak pada masa lalu, harus ku selidiki dari orang ini, berpikir sampai di sini Ji Sia lantas berkata, Oh Lo Chiampua, Ji temu berbudi setinggi bukit kepadaku, soal sakit hatinya akan Wampua selidiki hingga menjadi jelas, sekarang berhubung Wampua masih ada urusan penting lainnya, terpaksa aku mesti pergi dulu, Jika Lo Chiampua tak ada urusan lain, terpaksa aku mohon diri saja, tunggu sebentar Bok Siow Hiap, buru-buru Oh Kegak mencegah, masih ada sedikit urusan yang hendak ku bicarakan denganmu, masalah ini menyangkut soal jitaku itu, Ai setelah perpisahan kita ini entah kapan baru dapat bertemu kembali, karenanya ku tunggu kemunculanmu. Ingin ku terangkan semua persoalan masa lampau kepadamu agar masalah ini tidak selalu menjadi teka-teki dalam benakmu. Bila Lo Chiampua bersedia memberi penjelasan, hal ini lebih baik lagi, Wampua pasti akan mengingatnya selalu, di tengah keheningan malam itu tiba-tiba berkemandang suara siulan aneh yang agaknya bergerak menuju ke arah sini. Air muka Jisya seketika berubah, buru-buru serunya, Lo Chiampua, maaf tak dapat ku temani lebih lama lagi seraya berkata ia lantas melompat pergi dari situ. Mendadak Tiankeng Tiamoh ku kuat berkelebat maju, secepat kilat tangan kirinya menyambar pergelangan tangan kanan Jisya. Sergapan ini dilakukan dengan kecepatan luar biasa, gerakannya pun aneh. Jisya merasakan ancaman itu, cepat ia bergeser ke samping, tangan kanan menangkis ke belakang dengan suatu gerakan yang indah ia meloloskan diri dari cengkeraman tersebut. Baru saja ia hendak menegur dengan kening berkerut, oh ku kuat telah berkata duluan, Bok Siow Hiap, kau tidak apal jalan dalam benteng, jangan sembelarangan berjalan, nanti kau bisa dihadang mereka. Adapun kedatanganku adalah bermaksud memberitahukan masalah jite kepadamu. Sekarang tempat ini tidak cocok sebagai tempat bicara, harap kau ikut pergi ke tempat lain. Perkataan ini diucapkan dengan nada sungguh-sungguh, sedikit pun tidak nampak berpura-pura, serangannya tadi seakan-akan tidak pernah terjadi. Diam-diam Jisya bersyukur karena nyaris bentrok dengan kakek itu, katanya kemudian dengan lantang, Baiklah, harap lo Ciam Pua bersedia menunjuk jalan, Tian Keng, Tiam Oh Ku Kuat memutar badan dan pelahan berjalan menuju ke depan sana. Jisya ikut di belakangnya, ia lihat walaupun Oh Ku Kuat berjalan sangat pelahan tapi gerak tubuhnya enteng dan gesit, diam-diam Jisya merasa kagum sekali. Mereka terus berjalan masuk keluar beberapa halaman rumah. Sesaat kemudian sampailah mereka di depan pintu sebuah gedung yang berdiri menyendiri, sekeliling gedung ini dihiasi aneka bunga yang indah menawan dengan bau harum semerbak. Inilah tempat tinggalku, kata Oh Ku Kuat, anggota benteng lainnya tidak dapat masuk ke sini, sambil berkata Oh Ku Kuat mendorong pintu, dengan cepat ia menerobos masuk ke dalam. Sama sekali Jisya tidak menyangka kakek itu akan mencelakainya, dia ikut masuk ke situ. Ruangan itu gelap gulita, melihat jari tangan sendiri saja sukar, Oh Ku Kuat yang berada di depan entah sudah kabur kemana. Tapi Jisya tidak menaruh curiga, ia mengira kakek itu lagi memaseng lampu. Mendadak Jisya merasakan desirangin tajam dari belakang, ia menjadi kaget dan siap-siaga, tapi saat itu juga sekujur badan lantas bergetar, tahu-tahu urat nadi pergelangan tangan kanan sudah dicengkeram orang. Serangan itu dilakukan dengan cepat luar biasa, kendatipun Jisya memiliki ilmu silat tinggi tecap tak dapat menghindar, sebab sedetik sebelum dia bergerak, nadinya sudah dicengkeram orang. Sebagai mana diketahui, nadinya merupakan salah satu di antara 36 jalan darah penting lainnya, jika sampai kena ditangkap orang, maka separuh badan akan menjadi kaku dan tak bertenaga. Bok Siow Hiap seseorang tertawa seram di belakangnya, maaf tertaksa aku bertindak kasar kepadamu, biarpun ruyung sakti Jian Kim Si Hun Pian tidak kuambil, belum tentukah sanggup menjaganya dengan baik. Baru bicara sampai di sini, ruangan tiba-tiba terang-benerang. Ruangan itu luasnya 5-6 tombak, dalam ruangan tiada benda apapun, kosong melompong kecuali beberapa obor di atas dinding, sekeliling ruangan dilapisi baja yang kuat, jelas tempat ini bukan tempat tinggal melainkan sebuah jebakan. Jisya coba berpaling ke sekeliling tempat itu, ia lihat oh kugat berdiri tidak jauh di sampingnya, sedangkan orang yang mencengkeram urat nadinya adalah seorang kakek kecil pendek bermuka pucat, berjenggot kambing dan berusia lima puluhan, dilihat dari tampangnya jelas adalah seorang jahat dan kejam. Gusar sekali Jisya, baru saja dia mau mengumbar kemarahannya, tiba-tiba hatinya tergerak, ia telan kembali kata-katanya dan berpikir, kini urat nadiku dicengkeram, semua kekuatanku lenyap, kalau sampai ku bangkitkan kemarahannya, mungkin mereka akan merampas mustika itu dengan kekerasan. Berpikir demikian, ia berusaha menahan rasa marahnya, lalu berkata sambil tertawa, Oh locian pwe, Apakah kau tidak merasa menurunkan derajat sendiri dengan caramu yang merampas barang milik orang Tian Kang? Tiamohku gua tersayum. Bok Siow hiap jawabnya, serahkan saja ruyung mestika Jian Kim Si Hun Pian kepadaku, dan takanku celakai jiwamu. Ah, rupanya Oh locian pwe menghendaki Jian Kim Si Hun Pian? Ambil saja ruyung yang berada di atas bahuku ini kakek pendek kecil itu tertawa seram, He he hee, jangan berlagak bodoh di hadapan kami, kau anggap kami tidak tahu ruyung itu adalah duplikat yang dibuat oleh Ban Pian Sin Kun Bok Siow hiap, kata Oh Keguat pula, di depan kami lebih baik jangan berbohong, bukan saja jitaku telah mewariskan kepandainya kepadamu, menyembuhkan. Lukamu juga menghadiahkan benda mestikanya kepadamu, sekarang yang kuinginkan hanya ruyung mestika Jian Kim Si Hun Pian serta sarungnya, yang lain tidak akan kuambil, jisya sadar keadaan sekarang tidak menguntungkan dirinya, tapi bagaimanapun juga ruyung itu tak boleh sampai dirampas olehnya, kata-kata Oh Keguat terasa masih mendengung di telinganya, ruyung ini tak ternilai harganya, setiap orang yang belajar silat menganggapnya melebihnya wasau diri, di dalamnya mengandung suatu rahasia besar yang jauh lebih berharga daripada ruyung ini sendiri. Maka setelah mendengar perkataan Oh Keguat, lalu teringat kembali akan pesan Oh Keguat, jisya lantas berpikir, Oh Keguat meminta ruyung beserta sarungnya, jangan-jangan rahasia tersebut berada pada sarung ruyung, tapi sarung lemas ini tampaknya tidak mempunyai sesuatu tanda yang mencurigakan. Berpikir sampai di sini, pemuda itu mendengus, katanya, Oh Helo Chiam Pua, Jian Kim Si Hun Pian adalah hadiah Oh Pocu untukku, ia suruh Wampua melindunginya dengan jiwa ragaku, apakah kau menyuruh Wampua mengingkari janji kakek pendek yang mencengkeram urat nadibok jisya itu tertawa dingin, katanya, ruyung Jian Kim Si Hun Pian adalah benda pembawa malapetaka, dengan maksud baik ku ingin menolongmu untuk melenyapkan bencana besar yang berada di depan mata, tapi kau tidak tahu diri, Bok Si Oh Hiap, kau mesti tahu ruyung itu menyangkut peristiwa pembunuhan yang sangat besar, kata Oh Keguat pula sambil tertawa, ada beberapa orang gembong iblis yang sudah puluhan tahun tak pernah menampakkan diri kini secara diam. Diam sedang menyelidiki jejak ruyung tersebut, dengan kekuatanmu seorang jangan harap mampu menentang kekuatan mereka. Hehehe, terima kasih banyak aptas maksud baikmu itu, jawab jisya sambil tertawa dingin, Wampua tidak akan memamerkan ruyung ini di depan umum, jangan kau anggap penteng ketajaman mati orang persilatan, dewasa ini sudah ada banyak orang yang tahu bahwa kau membawa ruyung mestika ini, berita tersebut tentu segera akan tersebar kemana-mana dalam waktu singkat, badai pun akan berjangkit. Selain itu semua orang tahu ruyung ini berada pada jitaku, gembong iblis itu pasti akan langsung kemari membuat huru hara dalam Tian Seng Po, daripada mengakibatkan terjadinya peristiwa berdarah. Ku harap Bok Si Oh Hiap su diberpikir dua kali sebelum mengambil keputusan, seandainya jisya tidak mengalami seragapan tadi, tentu ia tak tahu kakek yang berwajah lembut ini sesungguhnya adalah seorang manusia licik yang berbahaya sekali. Jadi rahasia ini takkan tersiar bila ruyung berada di tanganmu ejek jisya. Jangan khawatir Bok Si Oh Hiap, aku tidak bermaksud mengangkangi ruyung ini, sengaja ku sebarkan kabar ini ke dunia perselatan dengan maksud agar semua orang perselatan yang ada sangkut prautnya dengan ruyung ini berkumpul di dalam benteng Tian Seng Po, dan kita mencari suatu jalan penyelesaian yang baik, Huh, hanya setan yang percaya pada perkataanmu. Terus terang ku beritahukan padamu, tak nanti ku kecewakan orang yang menghadiahkan ruyung ini kepadaku dan menyerahkannya kepada orang lain, jadi kau tidak mau menyerahkan ruyung itu kepada kami teriak si kakek pendek kecil dengan marah. Baik, kami akan merampasnya dengan kekerasan, tangan kirinya yang mencengkeram urat Nadi Bok Jisya segera diperkeras, sementara tangan kiri merogoh saku anak muda itu. Rupanya dalam pembicaraan tersebut mendadak jisya teringat pada ilmu menutup jalan darah ajaran Oh Kaigak, ia menjadi tabah dan semua Nadi penting pada lengan kanannya ditutup. Sewaktu kakek kecil itu hendak merampas dengari kekerasan, mendadak ia tertawa dingin, tangan kirinya membalik dan balas mencengkeram urat Nadi tangan kanan lawan, sementara tangan kanannya mengipat sekuatnya, begitu terlepas dari cekalan, suatu pukulan langsung menghantam dada kakek itu. Serangan balasan ini dilancarkan sangat mendadak, betapa cerdik kakek itu juga tak menyangka Jisya masih sanggup melancarkan serangan balasan dalam keadaan urat Nadi masih dicengkeram. Duk dengan telak pukulan Jisya bersarang di dadanya, ia bersuara tertahan, tubuhnya mencelak beberapa tombak ke belakang dan muntah darah, walaupun tenaga dalamnya cukup sempurna, namun pukulan Jisya itu menyebabkan dia tak sanggup merangkak bangun lagi. Air muka Oh Ku kuat berubah hebat, hawa nafsu membunuhnya berkobar, seperti hantu Iyami layang maju dan menahas dengan telapak tangan. Jisya berkelip ke samping untuk menghindarkan diri dari serangan itu, lutut kanannya diangkat untuk menyodok perut Oh Ku kuat. Serangan ini sangat bagus, sekalipun Oh Ku kuat sangat lihai, terpaksa ia melompat mundur. Tapi begitu mundur ia menerkam maju pula, kecepatannya luar biasa, pukulan demi pukulan dilancarkan dengan tenaga dasyat, secara beruntun ia lepaskan dua kali pukulan berantai. Jisya mematahkan semua serangan dengan gerakan yang aneh, keruan Oh Ku kuat terkesiap. Kejut dan heran Oh Ku kuat melihat kelihayan lawan, ia tak mengira kepandayan pemuda itu sedemikian saktinya dengan tenaga pukulan yang sangat kuat, tapi dengan begitu ia pun tahu bahwa jitenya telah memberikan semua tenaga dalamnya kepada pemuda itu. Bocah ini sangat berbahaya kalau dibiarkan hidup, demikian ia pikir, kalau ia berlatih setahun lagi, sulit rasanya untuk mencarikan orang yang mampu menaklukan dia, ingatan ini semakin mengobarkan hawa nafse membunuhnya. Pada saat itulah Jisya telah melancarkan serangan balasan, tangan kiri kanan melepaskan serangkaian pukulan berantai, sementara kaki kanan menendang jalan darah Chiang Bun Hiat di tubuh lawan. Oh Ku kuat tertawa dingin, sambil menghindar ke samping ia lancarkan pukulan keiga kanan pemuda itu dari sudut yang tak terduga. Sebagai jago kelas satu, serangan mereka boleh dibilang merupakan serangan mematikan, walaupun sepintas lalu tidak nampak kehebatannya, padahal tenaga dalam mereka sudah disalurkan sekuatnya, barang siapa terkena serangan, sedikitnya akan terluka parah. Jisya apal sekali akan juru serangan dalam kitab Jian In Siang Gipit Keng, semua serangan yang dipergunakan cukup memusinkan lawannya, mendadak ia menyurut mundur, sambil melompat secepat kilat menendang jalan darah Yaho Hiat di tenggorokan lawan. Tendangan semacam ini jarang terjadi dalam dunia persilatan, mau tak mau Oh Kugwat menarik diri ke belakang, sementara itu Jisya lantas nilai yang turun. Ilmu silapmu memang lihai sekali, seru Oh Kugwat sambil tertawa dingin, tapi malam ini jangan harap bisa tinggalkan tempat ini, ah, belum tentu ejek Jisya sambil menghantam pula. Juru serangan Bok Jisya memang hebat sekali, tapi dalam hal tenaga dalam dia tidak lebih kuat, di bawah desakan lawan, ia terpaksa mundur terus. Diam-diam Oh Kugwat. Heran, ia pikir kecuali Jisya jarang menemukan tandingan di dunia, siapa tahu pemuda ini juga sanggup menahannya dengan sama kuat. Seret, seret kembali pukulan-pukulan berat memaksa Jisya mundur tiga langkah ke belakang. Begitu lawan mundur, Oh Kugwat menerjang maju seperti bayangan setan, tangan kiri menghantam muka lawan dan tangan kanannya dengan kuat menghantam pinggang pemuda itu. Satu jurus dengan dua serangan ini merupakan jurus yang ganas, dan tidak memberi peluang bagi Jisya untuk melancarkan serangan balasan, satu-satunya jalan hanyalah berkelit ke samping. Agaknya Oh Kugwat telah memperhitungkan hal ini, kaki kirinya segera diangkat dan melepaskan tendangan ke ulu hati anak muda itu. Andai kata Jisya termakan oleh tendangan tersebut, walau tak mati pun bakal terluka parah, dalam kugupnya ia melompat ke tempat semula, ia tahan serangan tangan kiri lawan yang mengarah muka dan bahunya. Sambil mendengus tertahan, bahwa anak muda itu kena dihantam telak, saking sakitnya tulang serasa retak, darah bergolak dan tubuh tergetar mundur 7-8 langkah dengan sempoyongan. Kesempatan yang baik ini tentu saja tidak disiasiakan Oh Kugwat, Jisya belum lagi berdiri tegak, serangan kedua yang lebih dasyat kembali mengurung sekujur tubuhnya. Mencorong sinar metabok Jisya, sambil membentak segenap tenaga dalamnya terhimpun pada telapak tangan, lalu membentuk satu lingkaran dan disambutnya ancaman Oh Kugwat dengan keras lawan keras. Biang tubuh Jisya mencelat sejauh dua tembak, sebaliknya Oh Kugwat dengan muka pucat dan bahu bergetar terpental mundur sejauh 7-8 langkah sebelum berhasil berdiri tegak. Jisya merasakan darah dalam dadanya bergolak keras, tapi ia tahan sebisanya, dengan tajam ditatapnya Oh Kugwat sambil menanti serangan selanjutnya. Mendadak kakek pendek yang terhajar luka parah oleh Bob Jisya tadi tertawa senang, mendadak ia menubruk sebuah rantai yang bergelantungan di dinding sebelah kiri dan menariknya. Pada saat itu pula Tian Kang Tiamoh Kugwat melompat ke atas, seperti seekor elangnya menerjang Jisya yang sedang berjongkok. Terkejut anak muda itu mendengar gelak tertawa aneh si kakek tadi, tiba-tiba permukaan tanah tempat berpijaknya mulai bergerak, diam-diam ia mengeluh di saat selaka, cepat ia melompat ke atas. Tapi pada saat itulah serangan Dasyatoh Kugwat menyambar tiba dari atas kepala. Lantai di mana ia berdiri tadi sekarang telah berubah menjadi sebuah liang besar yang gelap bulita. Jisya terkejut, sukmanya seakan melayang meninggalkan raganya, kedua telapak tangannya diayun ke atas dengan harapan bisa menahan serangan Oh Kugwat tersebut. Tanpa berdiri di tempat yang kuat, tentu saja serangan anak muda itu tak membawa kekuatan seperti biasanya, apalagi tenaga dalam Oh Kugwat memang sangat lihai. Belang tubuh Jisya terjeblos ke dalam liang dengan lebih cepat lagi, pada saat terakhir Oh Kugwat merentangkan kelima jarinya mencoba menyambar pinggang anak muda itu. Ketika tertolak oleh tenaga dari atas tadi, Jisya tidak menderita luka dalam yang parah, supaya luput dari jam retan lawan, buru-buru dia mempercepat daya luncurnya ke dalam liang. Seret ruyung jian kim si hunpian duplikat yang berada di bahu Jisya sempat dicengkeram oleh Oh Kugwat, sementara itu permukaan lantai pun rapat kembali seperti semula. Jisya yang terpaksa menambah bobot badan untuk menyelamatkan diri, dalam sekejap telah mi luncur sejauh 3-4 tombak ke dalam liang tersebut. Suasana dalam liang sangat gelap, tak tampak sesuatu apapun, hawa dingin serasa menusuk tulang, buru-buru Jisya mengerahkan hawa murni untuk mengurangi daya luncurnya. Ia tak tahu berapa dalam liang tersebut dan benda apa yang berada di bawah sana, sementara ia merasa sangsi, ujung kakinya telah menempel permukaan tanah. Tiba-tiba pemuda itu mendengar suara tertawa dingin seseorang dari samping, sesosok bayangan hitam lantas menerjangnya. Jisya tidak menyangka ada orang akan menyergapnya di dasar liang tersebut, telapak tangan kanannya dengan cepat menolak ke depan. Tapi serangan orang itu sama sekali tidak bermaksud mencengkeram urat nadinya, di tengah jalan serangan cengkeraman itu berubah menjadi pukulan dan secepat kilat menekan dada pemuda itu. Karena suasana gelap gulita, sulit bagi kedua pihak untuk melihat jelas musuhnya yang tampak hanya bergeraknya bayangan hitam belaka. Tau-tau Jisya merasa dada kena dihantam orang, sebaliknya tangan kanannya berhasil pula menekan dada lawan, ia merana tangannya seperti menyentuh sesuatu bagian badan yang kenyal, mirip payudara kaum wanita. Terdengar suara tertahan dua orang, tubuh kedua orang sama-sama terpental ke samping. Pelung. Pelung oleh getaran tenaga bentrokan itu, kedua pihak tercebur ke dalam air. Agaknya tempat itu adalah sebuah penjara air, di mana Jisya hinggap tadi adalah sebuah batu karang yang menonjol keluar di permukaan air. Karena gelapnya suasana, apalagi serangan dilancarkan kedua pihak dengan kecepatan tinggi, akibatnya mereka berdua sama-sama tercebur ke air hingga basah kuyuk. Begitu tercebur ke air, Jisya mengigil kedinginan, ternyata air itu dingin luar biasa. Cepat telapak tangan kanannya memukul permukaan air dan tubuhnya melayang ke atas lalu dengan cekatan melompat ke atas batu yang karang luas cuma satu dua kaki. Hampir pada saat yang sama bayangan hitam itu pun melompat ke atas batu karang itu. Kembali kau bentak Jisya Gusar. Dengan jurus Lip Honsan gak tenaga, menggoncangkan tanah bukit, dia kabas batok kepala orang itu. Dia mengira orang itu adalah anak buah Tian Cheng Tiamoh Kugwat yang sengaja dipersiapkan untuk menyergapnya, oleh sebab itu serangan yang dilancarkan dengan Gusar itu cukup dasyat, satu jurus serangan ajaran Oh Kegat. Walaupun kung fu si bayangan hitam juga cukup lihai, tapi menghadapi bacokan Jisya yang hebat ini terkesiap juga dia, cepat ia mengegos ke samping. Belang pukulan Jisya menghantam permukaan air, timbul gelombang tinggi beberapa kaki. Secepat-cepatnya bayangan hitam itu menghindar Toh masih terlambat sedetik, angin pukulan dasyat itu sempat menyambar bahu kanannya dan membuat dia mundur ke tepi batu dengan sempoyongan, nyaris tercebur kembali ke dalam air. Pukulan dasyat ini membuat bayangan hitam itu terkesiap dan tidak berani menyerang lagi secara gegabah. Ia coba memperhatikan raut wajah bok Jisya, mendadak serunya terperanjat, Hi, kau! Tak tersangka kita berjumpa lagi di sini dengan sorot metle, tajam Jisya juga mengamat-amati orang itu, ternyata dia tak lain adalah BWL ASEAN Kiam Tong Yong Ling. Melihat gadis ini, Jisya lantas teringat kembali pada dendam sekali pukulannya, ia mendengus, kemudian katanya, HMM, kebetulan, hari ini akan kubalas dendam pukulanmu semalam, dia adalah pemuda yang mudah dendam. Setelah suatu pukulan BWL ASEAN Kiam Tong Yong Ling semalam, rasa bencinya kepada gadis itu sudah mirasuk tulang, maka perjumpaan kali ini menimbulkan niat pemuda tersebut untuk membalas sakit hati. BWL ASEAN Kiam Tong Yong Ling sendiri pun seorang gadis yang keras kepala, coba kalau orang lain yang menyerangnya, orang itu akan dibunuhnya, tapi setelah mengetahui orang ini adalah bok Jisya, tiba-tiba timbul suatu perasaan aneh dalam hatinya, maka ia tidak melanjutkan serangannya. Melihat gadis itu diam saja, dengan marah Jisya membentak lagi, kau harus hati-hati, aku hendak membalas dendam padamu. Sebenarnya Tong Yong Ling hendak menjelaskan bahwa ia menyesal setelah memukulnya semalam, tapi sikap Jisya yang garang menimbulkan rasa ingin menangnya. Ia tertawa dingin, sahutnya, besar amat lagakmu, kau percaya bisa mengalahkan aku? Hektometer, jika ingin membalas sakit hati, ayo seranglah. Nunamu akan pertaruhkan nyawa untuk melayanimu, apa gunanya berlagak? Baik, akanku beri ajaran padamu, agar kau tahu di atas langit masih ada langit, di atas orang pandai masih ada yang lebih pandai, habis berkata, anak muda itu melangkah maju dan melandaarkan sesuatu tabasan. Bwe Hoa Sian Kiam Tong Long Ling tertawa dingin, telapak tangan kanan yang halus bergerak, dengan jurus Ching Hang Hut Liu, angin lembut menggoyangkan pohon Liu, disambutnya pukulan lawan. Justeru akan kucoba sampai di manakah taraf tenaga dalamu, belang kedua telapakan tangan bertemu dan menimbulkan suara nyaring, damparan angin menimbulkan gelembung air. Baik Tong Jaok Ling maupun Bok Ji Sia, keduanya tetap berdiri di tempat semula. Ji Sia terkesiap, pikirannya, ilmu silat perempuan ini betul-betul luar biasa, sementara itu Tong Yang Ling tertawa dingin, tenaga pukulanmu memang hebat. Nah, sambut pulap pukul yang ku ini tiba-tiba telapak kanannya diayun ke depan. Telapak tangan kiri Ji Sia dengan jurus Lip Ging Tian Lan, menutup rapat langit selatan, segera menyambut ancaman itu dengan sama kerasnya. Di dalam pukulan tersebut diam-diam Tong Yang Ling telah seratakan sembilan bagian tenaga pukulannya, pukulan yang sanggup menghancurkan pilar, menurut dugaan gadis tersebut, kendati pun tak mampu melukai, lawan paling tidak lawan akan terdesak mundur. Siapa tahu kejadian sama sekali di luar dugaan orang, sewaktu Ji Sia menerima serangan tersebut, tubuhnya tetap berdiri tegak seperti bukit, sedikit pun tidak bergeming. Gadis itu terkesiap, pikirnya, ketika kulukainya semalam, tenaga pukulan yang kugunakan tidak sekuat sekarang, kenapa hanya selisih sehari saja tenaga dalamnya sudah memperoleh kemajuan sepesat ini? Padahal keadaannya semalam seperti tak bertenaga, sungguh aneh orang ini sementara dia berpikir, sambil membentak Ji Sia telah melancarkan serangkaian pukulan dan tendangan, dalam waktu singkat ia melancarkan lima kali pukulan berantai. Kelima serangan tersebut dilancarkan dengan kecepatan luar biasa dan jurus serangan yang aneh Tong Yang Ling kebetulan. Berdiri di tepi batu dan tak mengira Ji Sia akan menyerang tanpa kenal ampun. Karena kerepotan menahan serangkaian pukulan aneh itu, sedikit kurang hati-hati segera ia tercebur lagi ke dalam air. Kekalahan ini boleh dibilang baru pertama kali di alami Buah Hoasian Kiam Tong Yang Ling semenjak terjun ke dunia persilatan, tentu saja ia menjadi murka sambil mendengus ia melompat ke atas lagi sambil melepaskan serangan balasan. Dalam sekejap bayangan telapak tangan bertaburan, angin pukulan yang mahadasyat gulung gemulung menerjang tiada habisnya. Ji Sia dapat merasakan pula betapa hebatnya serangan balasan lawan, tapi ia tak sudi mundur barang selangkah pun, kuda-kudanya diperkuat dan jurus serangan yang digunakan pun makin menggila. Jurus-jurus serangan yang aneh dan kuat ini segera membuat Tong Yang Ling tak berdaya, ia tetap tertahan di tepi batu karang dan tak sanggup maju selangkah pun. Buah Hoasian Kiam Tong Yang Ling betul-betul naik darah, ia menyerang lagi dengan kalap. Ia tahu bila pemuda itu gagal didesak mundur, akibatnya ia bisa tercebur lagi ke dalam air, sebab posisinya memang tidak menguntungkan. Ji Sia tertawa terbahak-bahak, serangannya dipergencar, kedua orang segera terlibat dalam pertarungan sengit. Mendadak Tong Yang Ling membentak, mundur kau dengan sepenuh tenaga ia menabas betok kepala lawan. Bok Ji Sia tertawa dingin, sahutnya, aku tak mau mundur, mau apa kau telapak tangan kanan dengan jurusnya cukeng kian, satu tonggak menyangga langit, melakukan gerakan seperti menangkis sambil mengerahkan tenaga, padahal ketika mencapai tengah jalan mendadak tubuhnya bergeser ke samping kiri. Wes angin pukulan yang dasyat dari Tong Yang Ling itu terpancing ke samping oleh tenaga lunak Ji Sia, hal ini membuat si nona kehilangan imbangan badan. Kaget sekali Tong Yang Ling, dia tak mengira bok Ji Sia memiliki ilmu silat seaneh itu, mana dia tahu bahwa jurus lihai ini adalah kungfu andalan Oh Kegak. Sekalipun bok Ji Sia berhasil memancing pukulan lawan yang hebat itu ke samping, tidak urung ia pun terdorong mundur selangkah. Meski demikian, tangan kirinya tidak berhenti sampai di situ saja, secepat kilat ia cengkeram uratna di pergelangan tangan kiri si gadis. Kim Najil Hoat atau ilmu menangkap itu adalah ajaran Oh Kegak, sedemikian hebatnya hingga Tong Yang Ling tak berdaya, tanpa ampun tangan kirinya tercengkeram. Serangan aneh itu membuat si nona tertegun. Dalam pada itu Ji Sia terus menarik tangan kirinya ke samping. Dengan uratna di tercengkeram tenaga Tong Yang Ling banyak berkurang, karena tersentak, serta merta tubuhnya terjerungut ke depan. Ia menjadi malu dan marah, diam-diam ia menghimpun tenaga pada tangan kiri, seketika tangannya mengeras seperti baja, ia meronta sekuatnya, berbareng itu telapak tangan kanannya dari sudut tak terduga terus menghantam jalan darah Chi Yang Tai Hiat di dada bok Ji Sia. Ketika Tong Yang Ling mengerahkan tenaga dalamnya tadi, Ji Sia sudah merasakan akan hal itu tiba-tiba cengkeramannya diperkuat, sementara sikut kanannya diangkat untuk menahan pukulan gadis itu. Mendadak Tong Yang Ling merentangkan kelima jari tangan kanan, ia terus balas mencengkeram persendian tulang siku kanan anak muda itu. Dengan demikian kedua pihak sama-sama mengerahkan tenaga sambil saling mencengkeram tempat penting di tubuh lawan, karena kekuatan mereka hampir seimbang, maka menang kalah pun sukar ditentukan. Kurang lebih seminuman teh, tiba-tiba Tong Yang Ling merasakan tenaga dalam yang dikerahkan lawan semakin menghebat, ia menjadi terperanjat, sambil mementak satu jurus serangan maut dilepaskan. Lutup kirinya mendadak diangkat mendengkul jalan darah KHI Heihyat di bawah perut Jisya, berbareng itu badannya miring ke samping dan bahu kanan langsung menyelok iga. Serangan jarak dekat semacam ini amat jarang terjadi dalam pertarungan antara jago-jago lihai. Satu jurus dengan dua serangan dari Tong Yang Ling ini merupakan serangan maut yang aneh dan mematikan. Perlu diketahui bahwa jalan darah KHI Heihyat merupakan hiat sepenting, jika jalan darah itu terpukul, maka pengerahan tenaga dahan seseorang akan buyar dengan sendirinya, akibat dari serangan tersebut darah akan mengalir balik dan menyebabkan pecahnya urat nadi penting, seng korban akan mampus dengan keadaan yang mengerikan. Sesungguhnya Jisya memiliki kepandayan yang liai, tapi bagaimanapun juga dia adalah pemuda yang cetek pengalaman tempurnya, sebab itulah ia terdesak. Ia mendengus kesakitan, tubuhnya tertumpuk oleh bahu lawan sehingga terpental mundur dengan sempoyongan. Ternyata sodokan lutut kiri Tong Yang Ling yang mengarah jalan darah KHI Heihyat dekat selangkangan itu mendadak di angkat lebih tinggi dengan menumbuk perutnya, kalau tidak mungkin Jisya sudah melayang. Kendatipun demikian, luka yang diderita anak muda itu pun tidak terhitung ringan. Sesudah memukul mundur bok Jisya, Tong Yang Ling mendesak maju, tapi tidak menyerang lagi, dengan sinar matli yang lembut ia pandang wajah yang kesakitan itu. Ia jadi menyesal dan sedih. Jisya memandangnya dengan sinar matat penuh kebencian dan dendam. Bibir Tong Yang Ling bergerak seperti hendak. Bicara, tapi urung, akhirnya hanya menghela nafas saja. Untuk sejenak suasana dalam penjara air itu menjadi sepi, hawa udara terasa dingin merasuk tulang. Dengan tenang Jisya mengatur pernapasan dan mengendalikan pergolakan darah dalam dadanya, kemudian tanpa mengeluarkan suara ia maju ke depan dan melancarkan serangkaian pukulan dan tutukan. Tong Yang Ling terkesiap, sesungguhnya ia sudah terluka oleh pukulan bok Jisya yang berat tadi, apalagi setelah melakukan pertarungan sengit setian lama, tenaganya sudah lemah. Sekarang ia harus menerima lagi serangkaian serangan kalap Jisya, tentu saja ia kewalahan, terutama di bawah jurus serangan lawan yang aneh, ia benar-benar terancam bahaya. Padahal darah dalam dadah Jisya sendiri sedang bergolak hebat, tapi dasar kepala batu, ia lebih suka menahan sakit daripada menghentikan serangannya. Anehnya, semakin dasyat ia melancarkan serangan, semakin hebat juga pergolakan darah di dalam tubuhnya. Setelah berulang kali terancam bahaya, timbul juga perasaan gemas Tong Yang Ling, dia tak menyangka Jisya adalah seorang yang tak kenal kemanusiaan dan berhati keji. Tiba-tiba gadis itu berteriak keras, pukul saja. Ayo, pukul aku sampai mati suaranya penuh rasa sedih, seperti rintihan anak kecil. Sambil menjerit tiba-tiba Tong Yang Ling menarik serangannya dan berdiri tak bergerak di sempatnya. Jisya yang tak kenal kasihan mendengus, telapak tangannya langsung menghantam dada gadis tersebut. Tong Yang Ling tidak menghindar, juga tidak melawan, hanya air mati jatuh percucuran seperti hujan, ditatapnya lelaki tak berperasaan itu dengan termangu. Dalam serangannya Jisya telah seratakan tenaga yang cukup keras, tapi ketika sinar matanya terbentur dengan sinar mati si nona, hatinya bergetar keras. Tiba-tiba hatinya menjadi lembek, buru-buru ia tahan pukulannya, tapi sayang sudah terlambat. Belang dada sebelah kiri gadis itu terhajar telak. Sambil menjerit kesakitan, seperti layang-layang putus Yang Ling mencelat dan tercebur lagi ke dalam air. Tapi pada saat itu pula mendadak Jisya juga merintih kesakitan, ia tumpah darah dan jatuh terduduk di atas batu, mukanya mengejang menahan rasa sakit, sekujur badan gemetar keras. Akhirnya ia tak tahan lagi, setelah muntah darah pula, ia roboh terkapar di atas batu dan tak sadarkan diri. Kiranya ketika pada detik terakhir BWC Hoa Sian Kiam Tong Yang Ling tidak melihat Jisya menarik kembali serangannya, tiba-tiba terlintas ingatannya untuk beradu jiwa. Pada saat telapak tangan kanan Jisya menghajar dada kirinya, tiba-tiba tangan kirinya juga melepaskan sebuah pukulan, itulah bosat Ciyang yang amat keji. Jisya sendiri tidak menyangka gadis itu bakal melancarkan serangan keji padanya, seketika itu juga ia terhajar telak oleh pukulan BWC Ciyang tersebut. Tong Yang Ling yang tercebur ke dalam air segera tenggelam, sama sekali tak ada suara apapun, sejenak kemudian, di alas permukaan air terjadi gelombang dan muncul Tong Yang Ling. Mukanya pucat seperti mayat, dengan menahan rasa sakit sekuat tenaga ia merangkak ke atas batu karang, air mati serupa butiran air kolam membasai pipinya. Lamat-lamat kelihatan ujung bibirnya berdarah, pelahan ia merangkak ke sisi bok Jisya. Akhirnya ia menjatuhkan diri di atas badan pemuda itu dan menggelep tak tak bergerak lagi. Kedua muda-mudi ini sama-sama keras kepala dan tinggi hati, akibatnya keduanya sama-sama terluka parah. Entah berapa lama sudah lewat, tiba-tiba Jisya merasa tubuhnya dipindih oleh sesuatu yang lunak. Ia pun merasakan bibirnya seperti tertutup oleh sesuatu yang hangat, seperti terisap dengan rasa yang manis. Selama hidup, rasanya ia pernah melakukan perbuatan semacam ini, hanya saja sudah lupa kapan kenikmatan semacam itu pernah dialaminya. Ia mengilah sadang bermimpi, tapi kenyataannya memang terjadi. Tiba-tiba ia mengendus bau harum segar, ia semakin terbuai dalam impian, semakin kelelap dalam kekaburan. Dari kelelapan yang tak sadar, pelahan pemuda itu pulih kembali dalam kesegaran semula. Ia mendengar suara isak tangis yang memilukan hati di tepi telinganya. Ternyata Tong Yang Ling menggunakan bibirnya untuk menolong pemuda itu, obat penawar racun diloloh dari mulut ke mulut. Jisya segera membuka matanya, ia lihat gadis berbaju hitam dengan garis tubuh indah basah kuyuk duduk di sampingnya, pakaian hitam itu tampak robek di sana-sini sehingga lamat-lamat kelihatan kulit badannya putih bersih. Hektometer, kenapa tidak kau bunuh aku demus Jisya dengan nada dingin? B.W.E. Hoa Sian Kiam Tong Yang Ling segera berhenti menangis, setelah menghelana pasedih, katanya, kau anggap aku seorang perempuan yang berhati kejam dan tak berperi kemanusiaan Jisya melenggong, pelahan ia bangun berduduk, ia membungkam dan seperti sedang meresapi perkataan Sinona. Melihat pemuda itu diam saja, B.W.E. Hoa Sian Kiam Tong Yang Ling kembali menghelana pasedih, katanya, walaupun orang perselatan menganggapku kejam, sesungguhnya orang yang kubunuh hanyalah mereka yang betul-betul jahat, H.M.M., belum tentu cocok seperti apa yang kau katakan, dengus Jisya. Sekali lagi Tong Yang Ling merasa tertusuk hatinya, air macu jatuh bercucuran, tapi Sinona yang keras kepala berusaha menahan perasaannya. Kalau kau tidak percaya padaku ya sudahlah, tapi terus terangku katakan, aku menyesal sekali setelah melancarkan pukulan B.W.S.F.C yang kepadamu semalam, ucapan itu diutarakan dengan nada sedih dan penuh penyesalan. Sakit hati atas pukulanmu semalam telah kubalas, sekarang kita sudah tidak saling berhutang lagi, kini kita sepantasnya kata Sinona mencari akal. Dicelakai orang dan tersekap dalam penjara air urusan tetek bengek jangan dipersoalkan lagi, kemudian, seharusnya kita bekerja sama untuk guna kabur dan penjara air ini. Setelah disinggung baru Jisya ingat akan hal ini, pikirnya, betul juga perkataannya. Sekarang aku terkurung di sini, akhirnya bisa mati kelaparan, teringat soal lapar, perut Jisya lantas terasa berkeroncongan, laparnya tidak kepalang, ternyata sudah sehari semalam dia tidak mengisi perut. Tong Yang Ling tahu anak muda itu lapar, segera ia mengeluarkan sebungkus dendeng yang terendam basah, tanpa bicara ia makan sendiri dengan nikmatnya. Melihat orang makan, Jisya hanya menelan air liur sambil memperhatikan bungkusan daging kering itu. Tiba-tiba Tong Yang Ling bergumam, meskipun dendeng ini telah basah oleh air, tapi di tempat seperti ini terasa lebih nikmat daripada hidangan lezat apapun. Sambil berkata matanya yang jeli itu diam-diam melirik sekejap ke arah Jisya. Waktu itu Jisya sedang memperhatikan si Nona makan, mukanya menjadi merah oleh lirikan itu, buru-buru ia melengos ke arah lain. Sesungguhnya pemuda itu lapar sekali, kalau bisa dia ingin minta sedikit bagian makanan untuk mengisi perutnya, tapi wataknya yang keras milarang ia berbuat demikian, apalagi baru saja mereka saling melabrak. Tong Yang Ling adalah seorang gadis yang cerdik dan akal, tadi ia tidak mendapat akal untuk berbaik dengan Bok Jisya, sekarang nih lihat sikap anak muda itu, diam-diam ia mirasa senang dan geli. Hei, kau lapar tidak tiba-tiba sapanya. Dongkol sekali hati Jisya, dia tahu si Nona sengaja mengimingnya dengan makanan, maka ia pura-pura tidak mendengar dan mengalihkan pandangannya ke permukaan air. Walaupun suasana dalam penjara air itu gelap gulita, tapi setelah lewat sekian lama, matanya mulai terbiasa dalam suasana tempat itu, apalagi dia memang memiliki ketajaman matu yang melebih orang lain. Ia lihat sekeliling hanya bayangan air belaka, batu karang di mana ia duduk letaknya persis di tengah penjara, bagian timur dan barat penjarat, kosong tanpa dinding, sebelah utara dan selatan yang berjarak belasan tombak ada dinding batu yang entah memanjang sampai ke mana, bagian atas gelap gulita sukar mengukur ketinggiannya, tapi jika ditinjau dari daya luncurnya waktu turun tadi, paling tidak ada 10 tombak lebih, ini menunjukkan betapa besarnya bangunan ini. Tong yang ling tahu pemuda itu sungkan minta makanan kepadanya dan pura-pura tidak mendengar tegurannya tadi, diam-diam ia merasa geli juga, pikirnya, akan kulihat sampai di manakah keteguhan hatimu untuk minahan lapar. Ia sengaja menegur lagi, Hi, kenapa kau tidak berbicara? Apakah masih dendam padaku bagaimanapun tak mungkin bagi Jisya untuk memperhatikan permukaan air terus-menerus, maka sahutnya, untuk apa aku dendam padamu? Tong yang ling mengeluarkan dua bungkus dendeng, serunya, Hei, ku kira kau tentu lapar, tapi padaku hanya tersedia empat bungkus daging kering, jika ku bagi dua, maka jiwaku akan sehari lebih pendek, Ai, tapi bagaimanapun kita toh senasib sependeritaan, aku harus membantumu. Nah, mari kita makan seorang dua bungkus, mati biar kita mati bersama, kalau hidup juga hidup bersama, ini, sambutlah dua bungkus daging ini sehabis berkata Tong yang ling lantas melemparkan bungkusan daging itu ke depan, bungkusan yang pertama ia lemparkan tepat di hadapan Jisya sebaliknya bungkusan kedua ia melontarkan lebih ke sana sedikit dan jatuh ke permukaan air berbareng. Ia berteriak, Hei, lekas, lekas tengkap bungkusan itu sekalipun gadis itu tidak berkata apa-apa, tak nanti Jisya membiarkan bungkusan daging itu tercebur ke air, dia segera melompat ke depan dan menyambar bungkusan tersebut. Tong yang ling menyaksikan kejadian tersebut dengan senang, tadi ia khawatir pemuda aneh ini enggan menerima kebaikannya. Setelah menerima kedua bungkus daging itu, Jisya baru memutar badan sambil berkata dengan terbata-bata, Nona, lebih, lebih baik kau makan sendiri saja ah, masa kau tidak lapar seru Tong yang ling pura-pura terperanjat. Meski di luar Jisya pura-pura sungkan, sesungguhnya kalau bisa dia hendak melahap kedua bungkus daging itu. Sekaligus, dengan wajah merah kembali katanya dengan tergegap, Nona, aku, ku kira sebungkus saja sudah cukup ah, buat apakah sungkan-sungkan lagi mendengar perkataan itu, Jisya betul-betul malu dan tersipu-sipu, tadi ia masih galak kepada si Nona, tapi sekarang, karena makanan dia terpaksa membaiki orang, tindakan ini sebenarnya tidak cocok dengan wataknya yang tinggi hati, tapi kalau tidak terima makanan itu, sukar menahan pelutnya yang betul-betul lapar sekali. Kelaparan memang suatu siksaan hidup yang paling kejam, setiap manusia harus makan untuk mempertahankan hidupnya. Jisya menghela nafas sedih, dengan menghela nafas ini buyarlah rasa benci dan dendamnya kepada gadis itu. Jisya tidak bicara lagi, dengan lahap dia menyikat demdeng. Eh, 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 siya titik siapa namamu tiba-tiba Tong Yang Ling bertanya. Setelah menerima budi kebaikan orang, tentu saja Jisya tak dapat bersikap dingin seperti tadi, sahutnya, aku sibuk dan bernama Jisyao, nama yang aneh, persis seperti, sebenarnya ia hendak mengatakan persis seperti orangnya, tapi mendadak ia telan kembali kata-kata tersebut dan tertawa cekikikan. Nona Tong siapa yang memancingmu kemari Jisyao ganti bertanya. Berkerut ke Ning Tong Yang Ling demi mendengar pertanyaan itu, dengan gusar katanya, atas perintah guruku, ku datang menyampaikan pesan kepada Tian Seng To Chu Oh Kegak, siapa tahu tua bangka celaka itu liciknya tidak kepalang, aku dipancing ke ruangan di atas sana, lalu terjebak alat rahasia hingga tercebur ke dalam penjara air ini. Dan kau kenapa sampai di sini? Dengan dahi berkerut dan mata memancarkan sinar kegusaran jawab Jisyao, andai kata aku masih hidup dan bertemu lagi dengannya, pasti akan ku balas sakit hati ini, agaknya Tong Yang Ling marah juga, sambungnya, bok, bok siang kong, kelak bila kita berjumpa lagi dengan Oh Kegak, mari kita bersama-sama membunuhnya untuk melampiaskan dendam kita ini, sebenarnya Tong Yang Ling hendak memanggil Jisyao sebagai engkoh bok, tapi ia merasa malu untuk buka suara, maka akhirnya sebutan itu berubah menjadi bok siang kong atau tuan bok. Jisyao menghela napa sedih, katanya, Nona Tong, kau salah menuduh orang, yang mencelakai kita bukan Tian Seng Po Chu Oh Kegak Lo Chiampu, melainkan kakaknya, Tian Kang Tiamoh Ku Guat. Lantas berada di manakah Oh Kegak Lo Chiampu? Aku mempunyai pesan yang harus disampaikan kepadanya. Terbayang pada kakek yang kesepian itu, air matu bercucuran membasai pipi Jisyao, sahutnya, dia, dia sudah mati siapa yang membunuhnya? Cepat katakan, suhu bilang kufunya tinggi sekali, di dunia dewasa ini jarang ada yang sanggup menandinginya, ia mati karena menolong diriku, bicara sampai di sini, suara Jisyao menjadi tersendat menahan kesedihan. Pada mulanya dia tidak tahu Oh Kegak telah memberi semua tenaga murninya kepadanya, tapi setelah pertarungan berulang kali malam ini dan terbukti tenaga dalam yang dimilikinya cukup sempurna, ia baru menyadari bahwa Oh Kegak telah menghadiahkan tenaga murni hasil latihannya selama ini kepadanya. Terbayang kembali budi kebaikan yang lebih tinggi dari gunung dan lebih dalam dari lautan, padahal ia tak sanggup membalas budi secara langsang, saking emosi air matu tak terbendung lagi, ia menangis sedih sekali. Kemudian katanya, kematiannya boleh dibilang karena dicelakai kawanan manusia jahat, Tong Yang Ling tambah bingung, dengan matu terbelalak dia tanya, sebenarnya apa yang telah terjadi ceritanya panjang sekali, tapi benar-benar membuat orang sakit hati, kalau begitu cerita saja seringkas mungkin menyinggung soal tersebut. Tiba-tiba Jisya teringat pula pada beberapa macam mestika yang dibawanya sekarang, ia menghela nafas, katanya, Ai, Nona Tong, maaf kalau aku tak dapat menceritakan peristiwa ini kepadamu, sebab Ohlociampu telah meninggalkan tugas berat kepadaku menjelang ajalnya, ia pun melarangku bicarakan persoalan ini dengan siapapun. Sebelum duduk perkara yang jelas tentang budi dan dendamnya berhasilku selidiki, sukar bagiku untuk bicara terus terang, Tong Yang Ling ikut menghela nafas, Ai, kalau begitu pesan dan guruku tak dapat ku sampaikan kepadanya, Nona Tong, kata Jisya dengan hati tergetar pesan apa yang harus kau sampaikan kepadanya, katakan saja padaku belum lagi. Gadis itu menjawab, tiba-tiba ia menjerit kaget, wah selaka, air mulai pasang naik mendengar itu Jisya memandang permukaan air, betul juga batu karang di mana mereka berada sudah hampir tenggelam tertutup air, permukaan air yang mula-mula tenang tanpa gelombang pun kini mulai menggulung dengan suara gemuruh. Empat penjuru yang tampak hanya air melulu dengan pantulan cahaya menyilaukan. Jisya berseru khawatir, mungkin kita tak dapat berdiam lebih lama di sini, kita harus lekas tinggalkan tempat ini, tapi ke manakah kita bisa kabur? Empat penjuru hanya air melulu Tong Yang Ling merasa putus asa. Lantas apakah kita harus duduk di sini dan menunggu ajal sekarang Tong Yang Ling tidak lagi merasa inggr atau takut akan kematian, sinar lembut terpancar keluar dari matanya yang jeli, ditatapnya wajah Jisya dengan lembut, lalu katanya, kecuali mati tenggelam, rasanya tiada jalan lain yang bisa kita tempuh. Mati. Sekarang tidak ku takuti lagi, kau tidak takut mati? Tanya Jisya tercengang. Yang Ling tersenyum. Yang paling ku takuti adalah mati sendiri, tapi setelah ada kau sekarang, Nona Tong, jangan cuma memikirkan yang buruk saja, mumpung sekarang ada kesempatan, kita harus cari akal untuk mengatasi keadaan gawat ini, caranya sudah ku dapatkan, asal air memenuhi seluruh ruangan ini, maka kita akan terapung di permukaan air, bila di tempat kita masuk tadi terdapat lubang keluar dan selamatlah kita, ku kira Carrie ini tidak masuk akal kata Jisya dengan geleng kepala, seandainya di atas permukaan tidak kita temukan jalan keluarnya, bukankah kita akan mati terendam dalam penjara air ini? Mereka telah memasang jebakan di sini, pasti di sekitar ruangan ini dibangun dengan kukuh dan rapat. Nona, caramu itu hanya bisa dicoba bila kita sudah tiada jalan lain, mari sekarang kita cari jalan keluarnya. Air itu entah dari mana datangnya, permukaan air kian lama kian tinggi dengan cepatnya, sementara kedua orang itu masih berbicara, permukaan batu karang sudah mulai terendam air. Coba lihat, kata Tong Yang Ling kemudian dengan kesal, empat penjuru hanya bayangan air yang tampak, di mana ada jalan keluar. Kalau begini terus, walaupun tidak mati tenggelam, tentu juga kita akan mati kelaparan, Nona Tong, apakah kau dapat berenang? Tiba-tiba Ji siap bertanya. Satu ingatan terlintas dalam benak Yang Ling demi mendengar perkataan itu, tiba-tiba ia teringat pada sumber datangnya air tersebut, pikirnya sumber air ini jelas bukan berasal dari sumber matu air di bawah tanah, air ini pasti dialirkan kemari dari luar, kalau kuikuti datangnya aliran dan menemukan jalan masuknya air, bukankah dengan mudah bisa ku keluar dari tempat ini? Tapi pintu air itu pasti dilindungi dengan nitrali besi, jadi tetap sukar keluar. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Tong Yang Ling berkata, aku bisa berenang, dan kau kalau begitu bagus sekali, seru Ji siya dengan wajah berseri, aku telah mendapatkan care bagus untuk meloloskan diri dari penjara air ini, aku sendiri pun dapat berenang meskipun tidak terlampau mahir, apa caramu itu? Dapatkah kau terangkan lebih dulu daripada menunggu ajal di sini? Lebih baik kita berado nasib saja, sudah ku perhatikan air ini datang dari barat menuju ke timur, asal kita berenang menuju ke hulu dan menemukan pintu masuknya air, kemungkinan besar kita bisa lolos dari tempat ini, betul, memang cuma jalan ini yang bisa kita tempuh, cuma ku duga di sekitar pintu air pasti dilindungi secara kuat. Tak nanti mereka tidak memperhitungkan kemungkinan semacam ini, Ji siya menghela nafas, ai, banyak pekerjaan yang masih harus kulakukan, aku tak mau duduk menanti kematian, kita tak boleh tunda-tunda lagi, ayo kita cari pintu air, asal dapat ditemukan, soal dinding baja juga bisa kuatasi, sementara itu permukaan air sudah semakin tinggi, kini lutut mereka sudah terendam. Ji siya segera bertindak cepat, ia terjun lebih dulu ke dalam air di susul tong yang ling di belakangnya. Air terasa dingin menusuk tulang sum-sum, untungnya mereka berdua bertenaga dalam sempurna sehingga tidak menjadi soal. Kepandaian berenang kedua orang itu cukup lumayan juga, sekalipun mereka harus berenang menentang arus, namun kecepatannya tetap tinggi. Yang ling mempercepat gerak berenangnya di samping Ji siya. Dengan tersenyum Ji siya berpaling, katanya, Nona Tong, bagus juga ilmu berenangmu. Pujian tersebut membuat senang hati Tong Yang Ling, katanya manja, Bok Siang Kong, Kung Fu mulihai sekali, Bolehkah ku tahu siapa gurumu Ai? Guruku boleh dibilang ialah Tian Seng Pucu, Tian Kang Tset Seng Guat Tiamoh Kegat. Ai, walaupun aku hanya berkumpul selama sehari semalam saja dengan beliau, tapi keuntungan yang ku peroleh melebih pergaulan selama sepuluh tahun, jadi Bok Siang Kong pergi mencarinya semalam benar, sebetulnya tujuanku memasuki bentak adalah untuk mencuri sejilid kitab Beng Ye U Chin pengguna menyembuhkan penyakit dalam yang ku derita, tapi di luar dugaan aku berjumpa dengan oke gak lo ciampu dan malahan ku dapatkan pula keuntungan darinya. Sementara itu permukaan air masih terus meninggi, makin berenang ke depan arus air terasa bertambah keras dan kuat, otomatis kecepatan mereka berenang pun semakin merosot dan bertambah pelahan, padahal permukaan air di depan sana makin tinggi dan mendekati langit-langit gua. Kiranya terowongan penjara air itu makin lama makin menurun ke bawah, diam-diam terkejut juga Ji Siang menghadapi hal tersebut, pikirnya, kalau permukaan air akhirnya menutupi permukaan gua ini, jelas tak dapat berenang lebih jauh, dan akibatnya tak bisa keluar dari sini untuk selamanya, di samping itu aku pun tak sanggup berenang terlalu lama lagi, mereka tidak berbicara lagi, entah sudah berapa jauh, sementara arus air bertambah kuat dan mendampar-dampar, rasanya sukar untuk berenang maju lagi. Waktu itu permukaan air sudah tinggal satu tombak dari langit-langit gua, mau tak mau kedua muda-mudi itu mulai khawatir juga, Ji Siang coba menengadah dan memandang ke depan, ia lihat tidak jauh di depan sana lamat-lamat muncul sebuah dinding karang, rupanya mereka sudah sampai di ujung penjara air tersebut. Tapi ketika mereka tiba di tempat itu, permukaan air dengan langit-langit gua sudah tinggal 2-3 kaki saja dan dapat dirabah dengan tangan. Dinding batu di depan sana jelas merupakan pintu air ini, kata Tong Yangling, cuma arus airnya sangat kuat, tidak gampang rasanya untuk mendekati tempat itu, kalau kita harus menunda lagi, pasti lebih besar kesulitan yang kita jumpai. Ayo cepat, kita harus segera tiba di sana untuk memeriksa keadaan di sekitar situ, walaupun jaraknya tinggal 3-4 tombak lagi, tapi berhubung arus air sangat kuat melebih arus air terjun, maka sewaktu tiba di ujung dinding tersebut, nafas mereka sudah terengah-engah. Arus yang mengalir di permukaan saja sudah begini kuat dan derasnya, dapat dibayangkan bagaimana di bawah permukaan air itu? Kedua orang berusaha maju dengan menempel dinding karang, sebab arus air itu menerjang ke depan, maka dengan kera begini mereka bisa mengurangi kekuatan arus air. Pada kesempatan ini, dengan cepat mereka berdua mengatur pernafasan sejenak untuk memulihkan tenaga. Pasang naik air itu sungguh cepat sekali, dalam waktu singkat selisih dengan langit-langit gua tinggal dua kaki saja. Jisya lantas berkata kepada Yong Ling, Nuna Tong, harap kau tunggu sebentar di sini, akan kuusahakan menghilangkan perintang di pintu air, segera akan kuhubungi kau lagi, Bok Siang Kong, kata Yong Ling lembut, arus air di bawah tentu kuat sekali, lebih baik kita pergi bersama saja, siapa tahu kalau kita dapat saling membantu Jisya ragu-ragu sejenak, katanya, kemudian, baiklah. Daya tekan air sangat besar, untuk menggerakkan anggota badan pun susah, ku harap Nuna berhati-hati, sebab mati hidup kita bergantung pada tindakan kita ini, selesai berkata kedua orang itu lantas menghimpun tenaga dan menyelam, dengan metel, terpojam mereka menyusup ke dasar air, di situ tekanan arus air terasa kuat sekali, seakan-akan hendak mie lemparkan tubuh mereka ke permukaan air. Kedua orang itu sama tahu bahwa di depan sana adalah pintu air, buru-buru kepalanya berpaling, dengan cepat tangan merabak ke depan, akhirnya tangan mereka berdua berhasil menangkap dua batang besi yang besarnya selengan, setengah kaki di sampingnya terdapat trali lain lagi, dengan begitu tubuh mereka tak dapat menerobos lewat. Dengan mengerahkan tenaga dalam mereka coba menarik batang besi itu, tapi terasa kuat sekali, tidak bergeming. Sedikit pun, Tong Yang Ling terperanjat, buru-buru tangannya berpindah pada trali yang dipegang Jisya, maksudnya hendak menggunakan tenaga gabungan mereka untuk mematahkan trali itu. Jisya tahu juga akan maksudnya, buru-buru diakerahkan tenaga dan menarik bersama, tapi besi itu masih juga tidak bergerak. Jisya menyadari bahwa trali itu pasti bukan terbuai dari besi biasa, sudah lama terendam di dalam air ternyata besi itu tidak berkarat, bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda lainnya. Mendadak satu ingatan terlintas dalam benak Jisya, tangan kanannya segera mengeluarkan Jian Kim Si Hun Pian, bukankah ruyung mestika ini tajamnya luar biasa? Daya tekanan arus air semakin kuat, kedua orang merasa lelah dan kehabisan tenaga untuk berpegangan pada trasi besi itu. Pada saat kritis itulah sinar emas berkelebat, tahu-tahu ruyung mestika Jian Kim Si Hun Pian sudah dilolos Jisya dari sarungnya. Bersama dengan munculnya ruyung emas itu, kedua muda-mudi itu merasakan berkurangnya daya tekanan, seakan-akan mereka tidak berada di dasar air yang berharus kuat. Tong Yang Ling terkejut bercampur heran, buru-buru ia membuka matanya, demikian pula Jisya. Permukaan air yang semula gelap gulita, kini remang-remang diliputi oleh cahaya keemas-emasan, ruyung mestika Jian Kim Si Hun Pian tersebut memancarkan selapis warna emas yang kuat. Anehnya, di mana cahaya emas itu memancar, arus air pun segera menyebar keempat penjuru, dengan demikian maka kedua orang itu tidak lagi menghadapi tekanan arus. Kejut dan girang Jisya, mimpi pun ia tak mengingira ruyung mestika Jian Kim Si Hun Pian mempunyai khasiat menolak air. Tong Yang Ling tak kurang kejutnya, dia tahu ruyung Jian Kim Si Hun Pian yang dipuja setiap orang perselatan itu. Kembali Jisya menggetarkan ruyung mestika itu, beribu-ribu ular emas kecil segera merayap ke depan, tanpa menimbulkan suara, ketiga batang trali besi itu patah menjadi dua bagian, menyusul ruyung emas itu menyambar ke bawah dan muncul sebuah celah besar yang cukup dipakai menerobos keluar. Jisya berdua sangat girang, buru-buru mereka menyusup keluar dari tempat itu. Sepanjang jalan Tong Yang Ling selalu memeluk tubuh Jisya erat-erat, mereka berdua ibaratnya gula-gula yang lengket menjadi satu. Seandainya mereka berdua tidak berbuat demikian, maka Tong Yang Ling pasti akan tertolak oleh daya tekan air yang kuat, bahkan sedikit salah perhitungan bisa menyebabkan hilangnya nyawa. Walaupun dalam hati kecil Jisya enggan berbuat demikian, tapi ia tak dapat menolak, sebab gadis itu begitu lembut kepadanya, sama sekali tidak mirip seorang gadis nakal. Demikianlah, dengan tangan kanan memegang ruyung emas Jian Kim Si Hun Pian dan tangan kiri merangkul pinggang Si Nona, mereka berdua berenang ke depan. Dengan khasiat menolak air ruyung mestika Jian Kim Si Hun Pian tersebut, kedua orang dapat meluncur ke atas permukaan air dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mereka sudah naik setinggi 7-8 tombak, tapi belum juga mencapai permukaan air, padahal tenaga mereka sudah hampir habis, hal ini membuat kedua orang itu menjadi khawatir. Jisya coba memperhatikan sekejap Tong Yang Ling yang berada di sampingnya, ia lihat gadis itu memeluk pinggangnya erat-erat, matanya terpejam dan kepala menempel di atas dadanya sekulung senyuman menghiasi ujung bibir darah tersebut seakan-akan tidak memikirkan lagi keselamatan sendiri. Tergetar hati Jisya, diam-diam ia menghela nafas. Diur akhirnya mereka muncul di permukaan air, suasana tetap gelap, ketika Jisya melepaskan rangkulannya, Tong Yang Ling baru seperti sadar dari impian, tapi ia masih memeluk pemuda itu erat-erat, enggan kehilangan impian indah tersebut. Nona Tong, kita sudah tiba di permukaan air, seru Jisya. Ketika Tong Yang Ling melihat air muka Jisya yang dingin itu, segera ia lepaskan rangkulannya, timbul perasaan kesal, ia menghela nafas. Butiran air menetes jatuh dari wajahnya, entah butiran air mati atau butiran air biasa. Jisya coba memperhatikan sekeliling tempat itu, ternyata mereka berada di atas sebuah kolam besar, sisi timur, barat dan utara dikelilingi dinding karang, hanya sisi selatan yang terdapat sebuah lorong. Permukaan kolam hanya satu tombak di bawah, dinding kolam sebelah selatan terdapat sebuah tangga besi, Jisya dan Yong Ling segera berenang menuju ke tangga besi itu. Air kolam sangat tenang, tidak terdapat pintu air masuk, Jisya menjadi haran. Tapi setelah dipikir sebentar pemuda itu lantas paham duduknya perkara, rupanya sumber air itu datang dari dasar kolam, pantas daya tolak air sangat kuat. Siapakah yang menduga dalam benteng Tian Sengpo terdapat penjara air begini besarnya, bahkan bangunan itu begitu hebat, suatu hal yang jarang ada. Setelah menghela nafas ya berpaling ke arah lorong sebelah selatan, dilihatnya keadaan gelap dan seram. Bok Siang Kong, tiba-tiba Tong Yang Ling berkata sambil menghela nafas, andai kata kau tidak memiliki ruyung mestika Jian Kim Si Hun Pian, mungkin kita sudah mati tenggelam dalam penjara air ini. Jisya terkesiap mendengar gadis itu mengetahui soal ruyung Jian Kim Si Hun Pian, buru-buru ruyung tersebut dimasukkan ke dalam sarungnya. Melihat kegugupan orang. Yang Ling merasa sedih, ia menghela nafas dan berkata pelahan jangan khawatir Bok Siang Kong, tidak akan ku rampas ruyung itu, apalagi membocorkan rahasia ini kepada orang lain. Merah jengah wajah Bok Ji Siya, katanya, terima kasih atas kesediaan Nona untuk menyimpan rahasia, budi kebaikan ini pasti akan ku balas di kemudian hari, kenapa Bok Siang Kong berkata demikiannya watku juga telah diselamatkan olehmu. Padahal, Nona Tong telah memberi makanan padaku, budi kebaikan ini luar biasa besarnya, tukas Ji Siya, anggap saja budi itu telah ku balas dengan menolongmu keluar dari penjara air, dengan demikian kita jadi sama-sama tidak berhutang budi, tambah sedih Tong Yang Ling mendengar perkataan itu, dia tak mengira watak orang seaneh ini, ia pun tidak menyangka anak muda itu lebih memperhatikan soal budi dan dendam daripada soal cinta kasih di antara mereka. Dengan air mata berlinang katanya, Begi, begini tegakkah kau kepadaku? Masakah kau tidak berperasaan Ji Siya tertegun dan berpikir, aneh, kenapa ia begini sedih? Kenapa ia mengatakan aku tidak berperasaan, anak muda ini memang belum tahu apa artinya cinta, ia tidak memahami perasaan si Nona. Sesungguhnya bukannya ia tak tahu soal hubungan muda-mudi, tapi pengalamannya yang tragis membuat hatinya betul-betul sudah terkoyak, ia mirsa rendah diri, merasa hina, dan tidak berani menerima kasih sayang gadis cantik manapun juga, sebab dia tahu di kemudian hari ia pasti akan menyianyikan mereka, maka lebih baik bersikap dingin dan ketus kepada setiap gadis, agar mereka berkesan jelek kepadanya dan tidak berani mendekatinya. Padahal bok Ji Siya pun berperasaan, malahan jauh lebih peka daripada laki-laki lainnya. Begitulah Ji Siya termenung, ia berlagak seakan-akan tidak mendengar perkataan Nona itu. Lewat sejenak ia baru berpaling ke arah Tong Yang Ling seraya berkata, sekarang kita belum lolos sama sekali dari bahaya, baik atau buruk nasib kita selanjutnya masih sukar untuk diduga, Tong Yang Ling mengawasi wajah Ji Siya dengan sorot metu sendu, lalu bisiknya, bok siang kong, kau, kau hendak pergi meninggalkan aku, sebagai seorang laki-laki sejati, tak nanti ku tinggalkan seorang gadis dengan mencari selamat diri sendiri, mendengar perkataan ini, tersembul senyuman pada wajah Tong Yang Ling yang penuh kepedihan itu, pelahan dia menghampiri anak muda itu sambil berkata, bok siang kong, tiba-tiba aku merasa hanya kau saja yang dapat melindungi keselamatanku, kau, kau, bersediakah kau tidak meninggalkan diriku? Aku bersedia mendampingimu untuk selamanya, ucapan yang penuh kasih sayang mi malah menimbulkan rasa bimbang bok Ji Siya. Setelah menghela nafas, ia berkata, Nona Tong, lebih baik kita mencari jalan keluar lebih dulu demikianlah, Ji Siya dan Yang Ling kembali melanjutkan perjalanan ke depan, sambil tak hentinya mereka perhatikan keadaan sekeliling tempat itu, mereka tahu keadaan cukup gawat, setiap saat Mi Roka bisa disergap oleh orang-orang Tian Sen Po, atau bahkan terjebak dalam alat-alat rahasia yang jahat. Setelah berbelok tiga kali, keadaan mendadak terang-benerang. Ternyata setiap jarak satu tombak terdapat sebuah obor di dinding karang itu, lorong yang semula sempit sekarang bertambah lebar, tempat itu merupakan sebuah ruangan batu yang besar, tapi keempat dindingnya licin seperti cermin, entah terbuat dari batu apa. Lorong ini berakhir sampai di sini, sebuah pintu batu tertutup rapat menghadang jalan mereka, dan sebaris tulisan dengan huruf besar terpanjang di atas pintu, tulisan itu berbunyi, dilarang masuk, banyak alat rahasia membaca peringatan itu, jisya dan tong yang ling lantas termenung, lewat sejenak kemudian tiba-tiba gadis itu berseru, bok siangkong, benarkah di dalam ruangan penuh dengan alat rahasia kemungkinan besar betul, sahut jisya sambil mengangguk, cuma walaupun ada alat jebakan yang bagaimanapun bahayanya, kita harus pertaruhkan nyawa untuk melewatinya, kalau tidak, maka selamanya, jangan harap bisa keluar dari sini, tong yang ling tertawa, bok siangkong, pintu ini tertutup rapat. Dengan care bagaimana kita akan mengembusnya, sementara gadis itu sedang bertanya, jisya telah menghampiri pintu dan mendorongnya dengan sepenuh tenaga. Pintu batu itu berat sekali, jangankan terbuka, bergetar pun tidak, malahan ia terpental ke belakang saking besarnya menggunakan tenaga. Dengan melenggong pemuda itu berpaling ke arah tong yang ing, katanya, nona tong, apakah kau mempunyai care baik untuk membuka pintu ini? Dari mana kau tahu aku mempunyai akal untuk membuka pintu ini? Tong yang ling balik bertanya sambil tertawa, betul, aku memang sudah dapat meraba garis besarnya, tapi setelah terbuka, di sana pasti ada pintu kematian dan pintu kehidupan. Aku pun sulit membedakan mana pintu kehidupan dan masa pintu kematian, nona tong, apa maksud perkataanmu ini? Tanya jisya tidak mengerti. Bok siangkong, apakah kau tidak merasa lorong ini sering dilewati orang jisya mengangguk sebagai tanda sependapat? Tapi ia tanya lagi, apakah yang dimaksudkan dengan pintu kematian dan pintu kehidupan? Pintu kematian adalah pintu yang menuju ke tempat yang penuh aneka macam alat jebakan, sedangkan pintu kehidupan adalah pintu yang seringkali dipakai untuk masuk keluar, karenanya kupikir di tempat ini pasti terdapat dua buah pintu. Sungguh mengagumkan pendapat nona, tapi dengan care apa kita akan membuka pintu kematian dan pintu kehidupan itu di sini? Tidak ada benda lain, barusan telah ku periksa dengan seksama dan ku rasa care untuk membuka pintu terletak pada huruf dilarang masuk. Banyak alat rahasia ini, coba kau perhatikan, bukankah huruf-huruf ini bisa digerakkan jisya? Coba memperhatikan huruf-huruf itu dengan lebih saksama, betul juga, huruf itu tidak ditulis di atas pintu melainkan pada lapisan dalam, mau tak mau ia harus memuji atas ketelitian gadis tersebut. Ketajaman metu nona memang mengegumkan, katanya sambil tertawa, tapi huruf manakah merupakan kunci untuk membuka alat rahasia ini? Dengan tertawa bangga Yong Ling menjawab, setiap huruf merupakan kunci untuk membuka pintu kematian dan pintu kehidupan, hanya tidak kita ketahui huruf manakah untuk membuka pintu kehidupan dan huruf mana untuk membuka pintu kematian, jadi maksud nona, di sini terdapat delapan buah pintu bukan? Bukan begitu, di sini hanya ada dua buah pintu, setiap empat huruf adalah kunci untuk mengendalikan alat rahasia pintu masing-masing, ai, mati hidup sudah takdir, betapa berbahayanya harus kita coba juga, ujar jisya. Baiklah kalau memang tidak takut mati, tulong boks yang kong siapkan obor, sambil berkata jari tangannya mulai menekan huruf itu. Ia menekan huruf itu secara selang-seling. Setelah empat huruf ditekan, tiba-tiba terdengar bunyi gemuruh yang keras, menyusul terbukalah sebuah pintu batu. Jisya dan Yong Ling bersama-sama masuk ke sana, pemandangan di depan mereka telah berubah, tempat ini adalah sebuah ruangan besar, di belakang sana seperti ada pula beberapa buah ruangan. Semua ruangan ini gelap gulita, andaikan mereka tidak menyiapkan obor lebih dahulu, hakikatnya sukar untuk melihat keadaan di situ. Wah celaka tiba-tiba Yong Ling berteriak, kita salah memasuki pintu kematian sambil berkata ia menarik ujung baju jisya untuk mengajaknya keluar dari ruangan itu. Siapa tahu pada saat itulah kembali terdengar suara gemuruh yang keras, otomatis pintu batu itu menutup dengan cepatnya. Nona Tong, dari mana kau tahu kita salah nih? Masuki pintu kematian tanya jisya. Kalau pintu yang kita masuki adalah pintu hidup, maka seharusnya tempat ini adalah sebuah lorong panjang, bukan ruangan semacam ini. Bok siangkong, cepat kemarilah. Mungkin alat rahasia di dalam ruangan ini sudah mulai bergerak, sementara bicara, Yang Ling lantas menarik anak muda itu untuk menyingkir ke sudut ruangan. Tiba-tiba terdengar suara berkeriut-keriut, tahu-tahu permukaan lantai yang muncul sebuah liang seluas satu tombak. Seret, seret menyusul berkumandang suara desing angin tajam, dalam liang lantai itu menyambar keluar anak panah yang amat deras seperti letikan bunga api, dan menyambar ke setiap penjuru ruangan. Bok siangkong, ayo kita melompat ke atas buru-buru Yang Ling berteriak. Sementara ia berteriak, dari sudut ruangan lain berhamburan pula anak panah yang deras mengarah tempat mereka. Jisya dan Yang Ling sempat melompat ke atas, tangan mereka segera melepaskan pukulan dasyat, hujan anak panah itu pun tergetar berhamburan ke tanah. Meskipun hujan panah itu terjadi dengan mendadak, untung tidak berlangsung lama, setelah hujan panah tiga gelombang itu lewat, serangan pun berhenti. Sekalipun begitu, pakaian mereka berdua robek juga di sana-sini tersambar oleh anak panah itu, peluh dingin membasahi tubuh mereka saking kagetnya. Mereka lihat ruangan sebelah timur, barat dan utara penuh dengan anak panah yang berserakan, hanya ruangan sebelah selatan yang bebas dari serangan anak panah tersebut.